Taiwan dalam bahaya, Cina punya jet siluman pembunuh 17 pesawat. Akankah konflik Cina-Taiwan terus berlanjut? Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA baru saja merilisi laporan tentang latihan sebuah jet tempur baru generasi kelima Chengdu J-20. Dalam siaran resminya dilansir FIFA Militer Kamis 17 September 2020, PLA Delhi mengklaim jet tempur J-20 itu memiliki kemampuan pertempuran udara yang luar biasa. Disebutkan J-20 dalam sebuah latihan berhasil menembak 17 pesawat musuh. Jet tempur itu disebutkan memiliki kemampuan seluman sehingga dalam latihan perang dengan mudah menghancurkan 17 pesawat musuh tanpa bisa dibalas. PLA menyatakan J-20 itu terbang ataupun diterbangkan pilot junior PLA bernama Shen Xianhou dari unit Wanghai, sebuah skadron elit Angkatan Udara Cina. Memang PLA tak merilis jenis-jenis 17 pesawat tempur yang berhasil dihancurkan J-20 itu, hanya saja diduga kuat tiga di antaranya adalah jet tempur Chengdu J-16. Hanya saja banyak pihak meragukan klaim kehebatan dari jet tempur J-20 siluman itu, apalagi terbangkan oleh pilot junior yang baru mengantongi 100 jam terbang. Kemungkinan besar PLA mengerahkan pilot junior dari pasukan elit tersebut dalam latihan tempur J-20. Diduga kuat klaim kehebatan J-20 hanya upaya propaganda China untuk menakut-nakuti Taiwan. Perlu diketahui tetangganya itu belum lama ini telah memutuskan memborong 66 unit jet tempur F-16V dari Amerika Serikat. Pembelian jet canggih Amerika Serikat ini dilakukan Taiwan menyusul ancaman perang yang terus ditebal China di wilayah sengketa sepanjang selat Taiwan di Laut China Selatan. Sejauh ini PLA tak merilis rekaman latihan J-20 siluman itu, tapi diketahui bentuk pesawat tempur siluman itu pernah bocor. J-20 disebutkan memiliki dua tempat duduk, mesin pesawatnya juga hasil modernisasi produksi lokal. Meski begitu, jika benar jet tempur siluman J-20 mampu menghancurkan pesawat tempur musuh cuma dengan mengadalkan pilot junior, maka dipastikan akan teknologi canggih yang bersemayam di tubuh J-20. Dan berarti jet itu ancaman paling bahaya bagi Taiwan di udara. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA kembali membunyikan alarm bahaya buat Republik Cina atau Taiwan. Dua kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA digerakkan ke sejumlah wilayah dan diprediksi akan mengepung Taiwan. Dalam berita sebelumnya, pada 7 September 2020, kapal induk tipe 002 Shandong-17 sudah berangkat dari galangan kapal Jiangnan di Shanghai untuk mengikuti latihan perang selama 20 hari di wilayah Laut Bohai. Sepakan setelah Shandong berlayar, kapal induk militer Cina lainnya tipe 001 Liaoning-16 juga meninggalkan pangkalannya di Kiaudo, Shandong. Liaoning juga dikerahkan untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer Cina lainnya yang dilaksanakan di Laut Kuning. Menurut laporan lain yang diikuti FIFA militer dari Stars and Stripers, pengerahan dua kapal induk Angkatan Laut Cina diduga tak hanya untuk mengikuti latihan tempur, melainkan sebagai penerapan strategi pengepungan wilayah Taiwan dari dua sisi. Seorang pakar militer Laut Cina yang berbasis di Beijing, Li Ji meyakini hal tersebut kapal induk Liaoning dan Shandong diturunkan untuk menghadapi tekanan angkatan bersenjata Amerika Serikat yaitu US Armed Forces di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Tak cuma itu, Li juga melihat pengerahan dua kapal induk militer Cina adalah untuk menyiapkan konfrontasi dengan India. Kekuatan Cina kian mengerikan lantaran memiliki dua atau dua rudal balistik jarak menengah Dongfeng DF-26 dan Dongfeng DF-21. Dua rudal ini bukan cuma bisa menghancurkan satu unit kapal induk Amerika Serikat, tetapi juga bisa meluluh lantahkan pangkalan militer Amerika Serikat di Guam. Kapal induk Liaoning dan Shandong serta rudal DF-21 dan DF-26 dipastikan akan menjadi andalan Cina untuk menghalau intervensi Amerika Serikat dalam serangan ke Taiwan. Mereka juga bisa berperan dalam melindungi jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka, ucap Li dikutip dari Global Times. Seperti yang diketahui, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy beberapa kali mengirim kapal perusak peluru kendali USS Mustin di DG-89 ke Pulau Parasel yang diklaim sebagai wilayah Cina. Aksi kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki ke Pulauan Parasel secara ilegal adalah salah satu faktor utama yang membuat Cina memberikan respon dengan pengerahan dua kapal induknya. Sementara itu, latihan militer Cina dilepas pantai Baradaya Taiwan pekan lalu adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan Cina, kata Beijing pada Rabu. Pernyataan itu disampaikan pemerintah Cina setelah Taiwan mengeluh latihan angkatan laut dan udara skala besar itu merupakan tindakan provokasi serius. Cina yang mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai miliknya telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau itu. Langkah itu dipandang sebagai intimidasi untuk memaksa Taiwan menerima pemerintahan Cina. Taiwan mengecam latihan selama dua hari yang dilakukan Cina pekan lalu yang disebut berlangsung di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan yakni antara daratan Taiwan dan kepulauan peratas yang dikuasai Taiwan. Taiwan juga mengatakan Cina mengirim jet tempur SU-30 dan J-10 canggih untuk berpartisipasi dalam latihan militer itu. Jurubicara kantor Cina untuk urusan Taiwan, Ma Xia Gong, memberikan penjelasan publik pertama mengenai latihan tersebut dengan mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian sakral dan tidak terpisahkan dari Cina. Kegiatan pelatihan tempur yang kelepan oleh tentara pembebasan rakyat Cina adalah tindakan yang diperlukan yang ditujukan untuk situasi keamanan saat ini di selat Taiwan dan untuk menjaga kedaulatan nasional, kata Matlam konferensi pers. Dalam referensi yang jelas ditujukan ke Amerika Serikat yang adalah pemasok utama senjata dan pendukung internasional terkuat Taiwan, MA mengatakan latihan militer itu juga ditujukan untuk menanggulangi campur tangan pasukan asing dan kegiatan kemerdekaan Taiwan, bukan untuk rakyat Taiwan. Pemerintah Taiwan mengizinkan pasukan anti Cina kekuatan Barat untuk memainkan kartu Taiwan dan menjadi poin dalam menghentikan pembangunan Cina. Memicu permusuhan antara kedua sisi selat dan mengupayakan kemerdekaan Taiwan, kata MA Atoma. Mereka terus memprovokasi dan menjadi pembuat ancaman dan pembuat masalah, ujarnya. Pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen yang telah memperingatkan tentang risiko konflik yang tidak disengaja karena meningkatnya aktivitas militer mengatakan, pulau itu sudah menjadi suatu negara merdeka bernama Republik Cina, bernama resmi Taiwan. Pentagon juga menyatakan keprihatinan tentang latihan militer Cina pekan lalu. Amerika Serikat pun telah melakukan aktivitas militernya sendiri di dekat Taiwan, termasuk pelayaran reguler kapal perangnya melalui selat Taiwan.